Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi Guru Geografi Menghitung Jumlah Penduduk Bagaimana cara untuk menghitung jumlah penduduk? Jumlah penduduk di suatu negara akan terus mengalami perubahan Baik bertambah ataupun berkurang Perubahan jumlah penduduk harus dipantau dan dihitung sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan Beberapa cara untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu negara Antara lain yang pertama adalah dengan cara sensus penduduk Kemudian survei penduduk Dan cara yang ketiga adalah registrasi penduduk Kita mulai bahas dari yang pertama tentang sensus penduduk Sensus penduduk adalah berhitungan jumlah penduduk dalam suatu negara oleh pemerintah Yang dilakukan secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan secara serentak Jangka pelaksanaan antar sensus di suatu negara berkisar antara 5 hingga 10 tahun sekali Sensus penduduk Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap 10 tahun sejak 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, 2010, dan yang terbaru pada tahun 2020 Survei penduduk Survei penduduk adalah berhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan menggunakan sistem sampel Survei dilaksanakan pada rentang waktu antar sensus Pelaksanaan survei tidak dilaksanakan pada semua penduduk dan seluruh wilayah Tetapi dilaksanakan pada daerah-daerah yang dianggap mewakili wilayah negara secara keseluruhan Data kependudukan yang diambil bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari survei Cara perhitungan yang ketiga adalah registrasi penduduk Registrasi penduduk merupakan pencatatan peristiwa kependudukan yang bersifat sangat dinamis terjadi setiap waktu Peristiwa kependudukan tersebut antara lain Kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, perpindahan penduduk, adopsi, dan yang lain Registrasi dilaksanakan dari tingkat pemerintahan terbawah, desa, hingga provinsi Registrasi diperlukan untuk mendapatkan data kependudukan tahunan Karena sensus dan survei tidak dapat mengakomodasi perubahan data penduduk yang terjadi di setiap waktu Sensus, survei, dan registrasi memiliki perbedaan Beberapa perbedaan tersebut antara lain, yang pertama adalah pada pelaksanaannya Di mana sensus dilaksanakan setiap 5 hingga 10 tahun sekali Survei dilakukan kapan saja, biasanya dilaksanakan di rentang waktu antara sensus Sedangkan registrasi terjadi setiap pelaporan peristiwa kependudukan Setiap ada bayi lahir, setiap ada orang meninggal, setiap ada orang yang menikah, orang yang bercerai Itu akan selalu ada kegiatan registrasi di situ Perbedaan yang kedua pada rentang waktu pengambilan data Sensus serentak dilaksanakan dan ada batasan waktu, misal dalam 1 bulan atau 1 minggu sudah harus selesai Sedangkan sensus tidak serentak, namun juga ada batasan waktu, misal dalam 1 minggu atau 1 bulan sudah harus selesai Registrasi tidak ada batasan waktu, terus-menerus setiap ada peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Perbedaan yang ketiga adalah pada biaya pelaksanaan Untuk sensus membutuhkan biaya yang tinggi Karena adanya petugas, aneka berkas, dan persiapan-persiapan yang lain Dan itu perhitungan pada seluruh penduduk yang ada Sementara survei berbiaya tinggi, namun jauh lebih rendah daripada sensus Karena adanya penggunaan sistem sampel Sedangkan registrasi berbiaya rendah, karena meskipun ini dilakukan setiap saat Tetapi hanya pada kondisi di mana penduduk melaporkan kegiatan kependudukannya Perbedaan yang keempat pada sasarannya Sasaran dari kegiatan perhitungan Sensus adalah berhitungan pada seluruh penduduk dalam suatu negara Sementara survei adalah penduduk atau wilayah tertentu yang menjadi sampel pengambilan data Sedangkan registrasi, sasarannya adalah penduduk yang melaporkan aktivitas atau peristiwa kependudukannya Perbedaan yang kelima berikutnya pada peran serta dari petugas pendataan Pada kegiatan sensus, maka petugas pendataan akan mendatangi semua rumah penduduk dan melaksanakan pengambilan data Jadi disini peran aktif dari petugas pendataan Sementara untuk survei adalah petugas survei mendatangi rumah penduduk atau wilayah yang menjadi sampel pengambilan data saja Tidak pada semua penduduk Sedangkan pada registrasi, peran petugas pendataan ini hanya menerima laporan penduduk yang datang Dan kemudian melaksanakan pencatatan Sebaliknya sekarang perbedaan pada bagaimana peran serta dari penduduk Yang pertama adalah sensus menerima petugas dan menjawab pertanyaan sensus Jadi itu tugas persan serta dari penduduk adalah cukup menerima petugas dan menjawab pertanyaan sensus Begitu juga saat survei, penduduk menerima petugas dan menjawab pertanyaan survei Tetapi pada kegiatan registrasi tentu saja berbeda Disini diperlukan peran aktif penduduk untuk melaporkan peristiwa atau aktivitas pendudukannya ke pemerintah setempat Desa dan yang lain misalnya Perbedaan itu bisa sekilas kita ambil keseluruhan disini Silahkan dicermati sendiri Ada beberapa banyak perbedaan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dari pelaksanaan tentang waktu pengambilan data biaya, sasaran, peran serta petugas penduduk Hingga peran serta penduduk Baik, itu tadi adalah Tiga cara bagaimana menghitung jumlah penduduk di suatu negara Yaitu dengan cara sensus, survei, dan registrasi kependudukan Sekian, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh